Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu buat sahabat dan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, ya robbal alamin Oke sahabat, saudaraku, sedulur, dan bambai semua Disini saya akan mencoba berbagi tips bagaimana cara masuk ke mode Facebook Di handphone Infinix Note 10 Pro ya sahabat ya Mungkin di tipe-tipe yang lain juga caranya tidak jauh berbeda ya sahabat ya Caranya seperti apa sahabat Kita matikan handphonenya dulu sahabat Untuk support, pendukungan, dan berlangganan video terbaru Silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng Oke sahabat, kita matikan handphonenya Dan untuk tombol yang ditekan yaitu tombol power Dengan tombol volume tambah atau volume up sahabat ya Caranya seperti ini sahabat Kita tekan dulu tombol power sesaat Terus menyusul tombol volume tambah atau tombol power Kita tekan tombol power sesaat Setelah itu menyusul tombol volume tambah atau volume up sahabat Nah setelah nanti muncul logo handphone Kita lepas tombol power Sementara tombol volume up masih menekan Kira-kira seperti berikut sahabat ya Tekan tombol power Menyusul tombol volume up Terus setelah muncul Infinix Lepas tombol power Tombol volume up masih menekan Setelah itu kita lepas semuanya Sampai disini secaranya masih sama seperti tadi sahabat ya Kita tekan tombol power sesaat Terus kita tekan volume up Kita tekan tombol power sesaat Terus dilanjut dengan volume up Jangan bersamaan sahabat ya Bisa dilihat Tekan tombol power saat Tab Tekan Nah kira-kira seperti itu sahabat Langkah pertama ya Kita langkah pertama perlu masuk ke mode recovery dulu sahabat Nah untuk cara buat sahabat yang belum tahu Masuk mode recovery seperti berikut sahabat ya Nah kita lanjut masuk ke mode faceboot Itu ada tulisan sahabat ya Dari atas urutan ketiga Ada tulisan faceboot ya sahabat ya Kita pilih Untuk memilih bisa menekan tombol volume up Atau volume kurang ya sahabat ya Untuk menaikkan atau menurunkan Setelah itu kita lanjut dengan memilih Dengan menekan tombol power Nah sampai disini bisa dilihat sahabat ya Sampai disini bisa dilihat Sampai disini kita masih bisa kembali ke mode recovery sahabat ya Sampai disini kita masih bisa kembali ke mode recovery sahabat ya Kita coba tes kembali ke mode recovery Bisa dilihat sahabat ya Kita kembali ke mode recovery Oke sahabat kita kembali lagi ke pilihan Facebook Kita tekan tombol power Kita tekan tombol power sahabat Akan muncul seperti ini Nah disini sahabat perlu melakukan satu perintah lagi Yaitu dengan seperti berikut Setelah itu pilih tekan tombol power Kita tunggu sahabat Akan muncul seperti ini Mungkin proses kadang beda-beda yang agak lama atau apa Biarkan saja Handphone akan merestart dan masuk ke mode Facebook sahabat ya Nah sekarang kita akan praktekkan bagaimana Kalau kita mau keluar dari mode Facebook ya Mungkin sahabat terjebak di mode Facebook Caranya seperti apa Jika mungkin terjebak di mode seperti ini Kita tekan tombol power dengan volume kurang sahabat ya Kita tekan tombol power bersamaan dengan volume kurang sahabat Nah setelah handphone merestart Tombol keduanya dilepas Setelah itu kita tekan volume up Maksudnya begini sahabat Kita tekan tombol power dengan volume kurang ya Ini kita tekan tombol power dengan volume kurang bersamaan Nah setelah nanti handphone mati atau layarnya mati Kita lepas tombol keduanya Terus kita tekan tombol volume up Itu kita akan masuk mode recovery Bisa dilihat handphone mati Kita pindah ke Kita lepas tombol volume kurang Kita tekan volume up Akan muncul seperti berikut sahabat Nah bagaimana kita Sekarang kita akan praktek Kita masuk ke mode recovery Power sama volume up Nah disini sahabat Kita akan praktekkan bagaimana cara mereset ya Supaya tutorialnya lengkap Disini mungkin sahabat terjebak Di mode Facebook Atau muncul SOS Setelah itu bagaimana caranya Bisa kita lakukan sebelum memprogram Sahabat kita bisa melakukan reset Bisa dilihat ya Pilihannya seperti berikut Kita pilih Untuk pilihan volume up Volume kurang sahabat Kita pilih ke victory Seperti berikut Kita tekan tombol power sahabat Nah disini sahabat Mungkin sahabat mungkin terjebak Di mode Facebook Atau mungkin terjebak di SOS Kita bisa melakukan Reset sahabat ya Kira-kira seperti itu Setelah selesai Kita berhubung disini kan Tidak ada WP cahce data sahabat ya Tidak ada WPing untuk cahce nya Jadi Kita langsung reboot Pilih nomor paling atas Kita tekan tombol power sahabat Nah Sampai disini Handphone akan merebut Akan merestart Dan akan Memulihkan data Pastikan Baterai Atas 50% Sahabat Jadi sebelum proses ini Ada baiknya dulu Di charge Supaya Di atas 50% Jika Mungkin Mendesak Sambil Reset Dalam kondisi seperti ini Kita colok charge Sahabat ya Supaya Tidak mengalami kegagalan Sahabat Untuk proses Handlock ini Mungkin Waktunya Lumayan lama Jadi kita tunggu saja Sahabat Untuk support Tukunan Dan Tuangan gratis Video-video yang baru Silahkan Subscribe Dan Tekan Tombong lonceng Oke sahabat Video sedikit saya Percepat ya Untuk mengurangi durasi Ini pun juga Masih Ini saya percepat Empat kali lipat Sahabat Untuk mengurangi durasi Lumayan lama Jadi kita Tunggu Sahabat Oh iya Sambil lalu Buat sahabat dan saudara Kusma Mungkin lagi Sakit ya Di saat ini Harapan saya Menurangi lekas sembuh Dan bisa Melanjutkan Rutinitas Atau aktivitas Yang mungkin saja Sempat tertunda Sahabat ya Amin amin Ya rabbal alami Oke sahabat Disini saya tinggal Sahabat Jadi disini saya tinggal Karena lama Prosesnya Sampai Seperti itu Sahabat ya Kita Jadi disini Sampai disini Kita tinggal Next 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 Sahabat Jika Minta akun google Kita masukkan Akun kita Sahabat Dan Untuk Yang lupa Akun google Bisa dilihat Video Sebelumnya Sudah saya Bahas Dan sudah saya Posting Sampai tuntas Untuk mengatasi Akun google Sahabat ya Kira-kira seperti itu Kiranya cukup sekian dulu Sahabat Jika ada salah kata Hilaf Mohon Dimaafkan Insya Allah Nomor panjang Nanti bisa berbagi tips Kembali tentunya Buat sahabat Dan saudaraku semua Dimanapun anda berada Jangan lupa Bahagia Berbanyak dalam Mengucap rasa syukur Dan sedekah Tentunya Dan khusus buat Saudaraku muslim Dimanapun anda berada Sekedar mengingatkan Mari sama-sama kita Berbaik di sholat Dan berbanyak Sholawat tentunya Akhir kata Akhiru salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih